Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Bambang Wijayanto Izinkan mengemukakan sesuatu Yang berkaitan dengan masifitas serbuan politik uang Dalam pemilu 2019 Ada yang menarik PPATK menyatakan ada putaran uang yang luar biasa Di sekitar pemilu ini Dan kemudian Bawaslu juga menyatakan Di dalam laporannya ada lebih dari 30-an Kasus politik uang yang sedang diperiksanya Dan kalau lihat cover areanya, luar biasa Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Jawa Tengah, Kalimantan, Maruku, Jogja, Gorontalo, Papua, Bangka Blitung, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah Dan Nusat Tengah Timur Apa yang menarik disitu? Ternyata bukan hanya masifitas politik uang Tapi ada modus baru Politik uang di dalam pemilu Dan itu dikemukakan sendiri oleh Bawaslu Yang diperkuat oleh PPATK Salah satu modus barunya itu adalah Membagikan asuransi kecelakaan atau kesehatan kepada masyarakat Dan bahkan Ada politik uang yang sudah dicairkan Jauh-jauh hari Sebelum masa kampanye ini dilakukan Jadi saya mau mengatakan bahwa Hari ini politik uang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilu Luar biasa Luar biasa gila Kebayang gak sih Gak pernah ada dalam sejarah pemilu Itu ditemukan Amplot 400 ribu lebih Bahkan lawyernya DSP Bahwa Sidik Masih Sidik ini Ada sekitar 1 juta amplop Dan 1 juta amplop itu dipakai Untuk saran pajak Ini adalah politik uang Dan ini gak pernah Selama ini ketangkep oleh penegahupun Situasi yang taksyat luar biasa Masifitas korupsi Minta ampun Ini Luar biasa sekali Dia ini adalah Orang yang ditunjuk Sebagai koordinator pemenang Pemilu untuk Jawa Tengah Dan sekarang Mulai terbuka pelan-pelan Bahwa Katanya muslim terlibat Lawyer dari Sidik juga mengatakan Bahwa Sebenarnya ada menteri yang memberikan uangnya Amplot sebanyak itu Ada di 2 kontainer Dan lebih dari 40 kartus Mengerikan luar biasa Proyek uang yang bekerja dengan pemilu kami Yang juga Sungguh-sungguh Bikin shocking Di tengah situasi serbuan Amplot Amplot Yang katanya jutaan itu Kita tiba-tiba juga dikejutkan Luhut Gambarnya Videonya viral kemana-mana Dia sedang memberi amplot Pada seorang kian Tapi sebenarnya kata kuncinya Tidak berkaitan dengan hanya amplot itu saja Ada pesan Ada pesan kata yang terdengar Luhut mengatakan Jangan lupa baju putih Terima kasih Nah kalau kemudian amplot ini dikaitkan dengan baju putih Ternyata Seseorang yang sangat dekat dengan kekuasaan Langsung atau tidak langsung Terlibat di dalam soal pencapresan Dia melakukan serangan Dan serangan itu berkaitan dengan kepentingan baju putih Jadi kita bisa dua tafsirnya Terhadap baju putih ini Coblos Di Suara Kertas suara Yang ada baju putih Atau datang Ketempat suara Pakai baju putih Tapi ini lagi-lagi sebenarnya Menunjukkan politik uang Bekerja sangat intensif Dan inilah yang disebut dengan State Captured Corruption Jadi politik uang sudah sedemikian Sistematik dan terstruktur Dan ini mengerikan Sangat mengerikan Saya tidak kebayang Dan tidak pernah terjadi Paling tidak tertangkap Di dalam media sosial Ada seorang Yang dekat dengan pusat kekuasaan Dan bahkan Orang yang paling dekat dengan pusat kekuasaan itu Justru sedang menebar Uang yang didura Bagian dari politik uang Lagi-lagi ada amplop disitu Surangan amplop Yang luar biasa Jika ingin tahu Bagaimana politik uang Bekerja dan dampaknya Lihatlah Temuan Yang sudah dibenarkan oleh Bawaslu Ada surat suara Yang sudah tercoblos Dan bahkan dicoblos Bawaslu mengatakan Bahwa Surat suara tercoblos 01 Terjadi Sangat Tersistematis Ini dampak dari politik uang Dan serangan amplop Mengingat masifitas Dan serbuan Yang tak perikan Tak terperikan Dari politik uang Maka kemudian diusulkan Dan diminta kepada masyarakat Pilih partai yang bersih Bukan partai yang terbukti Paling banyak kepada daerahnya korupsi Pilihlah anggota dewan yang bersih Yang memang track recordnya jelas Dan pilihlah Capres dan jawapres Yang bersih KPK mengatakan Pilihlah yang jujur Dan ini adalah Pertaruhan dan investasi kita Pilih yang jujur Pilih yang memang terbukti Integritasnya Bambang bija yang terbukti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.